Intro Viral di media sosial, sebuah kabar yang menyebut jika Mensos Tririsma hari ini mengangkat mantan napi koruptor bernama Tasdi sebagai staffsusnya. Bahkan, beberapa orang menganggap Mensos Tririsma hanya menambah masalah isu korupsi yang belakangan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi Kementerian Keuangan. Menanggapi isu tersebut, PLT Kepala Biro Komunikasi Kementerian Sosial, Roma Uli Jaya Sinaga menyatakan belum ada surat keputusan atau SK untuk mengangkat Tasdi sebagai staff khusus Menteri Sosial Triirisma hari ini. Nama Tasdi belum masuk dalam daftar staffsus Mensos Trisma. Lantas, siapakah Tasdi? Tasdi merupakan mantan Bupati Purbalingga yang pernah dipenjara karena kasus korupsi. Namanya sempat disebut Megawati Soekarno Putri pada HUD PDIP ke-50. Tasdi mulanya bekerja sebagai supir truk pada masa Orde Baru. Ia mengawali karir politik pemilu 1999 dan berhasil menjadi anggota DPRD Purbalingga periode 1999 hingga 2004. Karir politik Tasdi ini semakin moncer saat memasuki periode kedua yang ini menjabat sebagai ketua DPRD 2009 hingga 2014. Tasdi kemudian terpilih menjadi wakil Bupati Purbalingga pada tahun 2013. Baru dua tahun menjabat, Tasdi memutuskan untuk mencalokkan diri menjadi Bupati Purbalingga tahun 2015. Tasdi pun berhasil menjadi Bupati Purbalingga periode 2016 hingga 2021. Akan tetapi, baru dua setengah tahun menjabat, Tasdi tersandung kasus korupsi. Tasdi ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus dugaan suap megaproyek Islamic Center Purbalingga 5 Juni 2018. Setelah dinyatakan sebagai tersangka, PDIP memutuskan untuk memecat Tasdi dari jabatannya sebagai kader mereka. . . .